Halo Halo semua Assalamualaikum balik lagi dengan aku liah di videoku kali ini aku mau kasih tutorial gimana aku beli oven di shopee kemarin sekaligus unboxingnya ya ini aku udah beli udah buka aplikasi shopee terus aku udah isi shopeepay nya biar nanti dapat subsidi ongkir ini udah aku masukin ovennya ke keranjang harganya Rp485.000 merknya kirim ya terus ini aku udah klik voucher subsidi ongkirnya dapet subsidi ongkir Rp20.000 harusnya Rp40.000 nah pastikan alamatnya terus biasanya aku itu ditulis di catetannya gitu untuk si selernya supaya cek dulu barangnya sebelum kirim pastikan untuk barang itu enggak ada yang reject kayak gitu lalu buat pesanan nah aku bayar pakai shopeepay selanjutnya statusnya sudah dalam sudah dengan status dikemas berarti aku udah bayar ya jadi ini paketnya udah nyampe jadi aku pesen kemarin hari ini nyampe cuma sehari aja alhamdulillah cepet banget nah ini paketnya dilapis bubble wrap sama selernya aku di catetannya juga minta tolong sih untuk dilapis bubble wrap karena kan khawatir keguncang-guncang di di apa namanya di ekspedisi ya jadi ternyata selernya amanah untuk dilapis bubble wrap atau memang mungkin dia sepertinya paketnya kayak gini itu udah kayak gini udah dilapis bubble wrap gitu ini mohon maaf ya anak aku in frame dia kalau misalnya ada maknya rekod kayak gitu suka ikut-ikutan nah ini aku buka dulu paketnya aku cepetin biar enggak kelamaan aku minta tolong suami untuk keluarin karena agak susah tapi ternyata ringan sih si apa sih si ovennya ini nah itu ternyata ovennya juga dilindungi sama sterile foamnya jadi lebih aman dan di dalamnya juga dilapis bubble wrap juga nah ini dia bentuk ovennya kalau kata aku sih ini minimalis ya bentuknya warnanya putih juga ada juga jadi ini ada dua warna ada warna-warna putih dan warna hitam nah kebetulan aku lebih pilih yang warna putih warna hitam juga bagus dan harga tapi kalau warna hitam harganya lebih bagus ini aku dapatkan garansi garansi resmi ya ini hal-halnya karena aku baru pertama kali beli oven jadi agak-agak bingung dan cucu karena ini juga unboxing banget baru pas paketnya baru-baru dari tahapan boxnya sekalian repot jadi nggak tahu sebelumnya isinya kayak gimana ini kelengkapan dari sini ovennya ada loyang juga ada baki sawat ya itu kelengkapannya ini bukanya kayak gitu jadi didalamnya itu ada lampu 15 watt ini di dalamnya misi ovennya nanti lihat deh nyapu cara pasangnya juga bingung karena beneran baru-baru dari oven dan baru ini kayaknya makanya apa namanya cobain oven-oven kayak gitu ya udah ya udah udah ini panas juga belajar ini aku beli oven oven listrik elektrik ovennya tipenya itu KBO 1060 LL daya pemanasnya 600watt yang atas 300watt yang bawah 300watt terus daya lampu ini ada lampunya 15watt terus kapasitasnya 16 liter ada timernya maksimal waktunya 60 menit terus ada tombol apa namanya untuk temperaturnya 250watt terus tombol yang kedua ini untuk selektornya yang ini off jangan terbaik ini panas bagian atas yang kedua ini panas bagian atas dan bawah yang bawahnya panas untuk bagian bawahnya terus ini panjangnya 40 cm bagian ini lebarnya 20 cm kalau menurut aku sih ini minimalis banget ya apalagi warnanya putih cantik banget kalau salah ada juga satu lagi warnanya hitam yang hitam harganya lebih murah berapa puluh ribu gitu kalau ini aku beli harganya 485 ribu ini aku pertama kali ini oven jadi itu baru aku unboxing aja nanti aku kasih tahu kalian lagi reviewnnya gimana kalau misalnya aku udah coba praktekan menggunakan ovennya oke jadi ini ada petunjuk penggunaannya disini lengkap banget ada keterangan-keterangannya ada contoh pemakaian pertama terus kalau yang lagi yang dilakukan dan tidak dilakukan kayak ini yang pertama jangan menyentuh bagian atas ini karena nanti kalau misalnya lagi ovennya lagi nyala ini bagian ini panas terus dari-dari jangkauan anak-anak terus jangan biarkan kapunis tergantung di tepi atau pinggir meja tuh tersentuh dengan permukaan benda panas seperti lilin kompor dan lain sebagainya terus benerlah lengkap mungkin yang ditaruh di deket kompor terus pada saat menggunakan oven berikan jarak minimal kurang lebih 10 cm di sepuling oven agar sirkulasi udara dapat berjalan yang baik terlalu jangan taruh apa di atas ini sendok gelas garis yang gitu nggak boleh oke semuanya lengkap sih disini oven dapat dibatikan secara manual dengan cara memutar tombol pengatur waktu ke posisi off atau dalam keadaan darurat atau keperlunan ini kita juga dapat ini namanya apa namanya eh maaf ya apa dulu pertama kali ini oven yang ini namanya pegangan untuk oven terus ini ini ada memiliki elemen pemanas bawah ini baki kawatnya ini loyangnya terus tadi dapat juga ini ini namanya pegangan untuk loyang jadi misalnya untuk menarik loyang itu untuk pegangannya ya eh kalau ini sih keren kok gini tuh jadi biar nggak panas tarik begini terus perginal berat-berat versinya 4,33 kg berat bakarnya 5,22 kg oke ini sekarang unboxing sih kayaknya bagus nanti saya kasih coba dulu berfungsi dengan baik atau enggak juga ada keterangan panduan jenis makanan dan waktu masak misalnya bikin masak pisa ketebalan masakan panggung saya 1 cm waktunya itu 3-4 menit terus lo dipanggang 2-3 cm waktunya 2-3 menit hamburger ketebalan 2-3 cm waktunya 6-8 menit terus daging 2 cm ketebalannya waktunya 5-10 menit supaya 4 menit semua ada di ketunjuk penggunaan terus ada juga cara mengatasi dan menyelesaikan masalahnya misalnya kalau misalnya kabel kita belum ketambung ke punggung listrik penanggulangannya kayak gimana terus misalnya suhu ovennya masih berada dalam posisi top atau no derajat penanggulangannya kayak gimana ada penyebab dan penanggulang terus disini juga dijelaskan pemakaian pertamanya keluarkan perlengkapan oven seperti taut pemanggang pendipit baki baki panggangan bersihkan perlengkapan sebut pun digunakan terus cuci dengan menggunakan sabun dan air kemudian bilas dan keringkan bersihkan bagian dalam oven dan dengan menggunakan kain lap basah kemudian keringkan dengan lap kering terus sambungkan kabel listrik oven sumber listrik di rumah anda jadi sambungin ini ke sumber listrik terus dianjurkan untuk melakukan pre-heating sebelum oven digunakan panaskan oven pada pengaturan suhu maksimum selama kurang lebih 5 menit untuk menghilangkan bau minyak yang masih menempel akibat proses produksi atau pengetakan ini aku beli tadi udah di-install ya harganya 4k tuh kurang lebih 485 ribu 485 ribu aku belinya online di shopee nanti dengan aku masukin di deskripsi guys semoga awet kita semoga ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari-cari oven mudah-mudahan bisa menginspirasi mudah-mudahan bisa memberikan satu dua pilihan untuk kalian yang lagi cari dari oven listrik oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like subscribe, share, dan comment bye bye thank you assalamualaikum nah ini detail apa namanya oven aku merknya Kirin ya tipenya KBO 160 LL ini warnanya yang putih ada juga warna hitam tapi aku pilih putih ini panjangnya 43 cm lebarnya 20 cm nah ini penampakannya ini untuk di permukaan atasnya ini pegangan ovennya untuk bukanya jadi gak panas tapi kalau misalnya lagi dinyalain panas bagian atasnya kalau handle nya gak panas ini tombol-tombolnya ada untuk apa timer selektor sama suhunya nah itu suhunya maksimal 250 250 derajat ini bagian dalamnya jadi di dalamnya itu ada lampu nya 15 watt tuh lampu nya kalau menurut aku sih kalau untuk rumahan untuk masak-masak biasa kayak gitu yang ukuran segini ini cukup jadi untuk ukuran 16 liter kecuali untuk mungkin untuk yang jualan-jualan kayak gitu ya itu harusnya yang lebih besar ada teman aku beli ukuran 19 liter itu dia jualan bikin-bikin apa kayak gitu itu nah kalau menurut aku kalau untuk cuma di rumah aja bikin apa gitu makanan sehari-hari aja cukup sih untuk ukuran 16 liter nah itu bagus kan cara keseluruhannya bentuknya minimalis oke makasih yang udah nonton ya terima kasih terima kasih terima kasih